Setelah dari warung Tayuli, pria ini dijaga temannya yang ingin ke rumah untuk menagih hutangnya Pria ini banyak juga hutangnya, lalu pria ini pun mengeluarkan dompetnya untuk melihat ada uang atau tidak Ajaibnya dompet ini, uang muncul tiba-tiba sesuai dengan kebutuhannya Hutang-hutang pria ini pun lunas berkat dompet ajaib, pria ini pun sangat senang karena hutangnya telah dibayarkan dia pun pergi Lalu pria ini pun masuk ke dalam rumah, mau ibunya, ibu ini gula dan telur yang ibu titip tadi Emangnya masih boleh kita menghutang di sana, masih boleh ibu, tapi aku bayar semua cash, kata pria ini pada ibunya Ibunya pun kembali ke dapur, pria ini pun terkejut, dompet itu tiba-tiba bergetar lagi di kantong celananya Saat dia membuka dompetnya ternyata itu bumbu dapur, sepertinya dompet ini mengetahui jika ibunya sedang masak tapi tidak punya bumbu dapur Lalu pria ini pun memberikan bumbu dapur itu pada ibunya, tak lama ibunya datang mengatakan bumbu masaknya habis Karena kejadian ini pria ini semakin heran dengan dompet miliknya ini, bagaimana tidak bumbu dapur saja bisa keluar dari dompet itu Udah kayak kantong Doraemon ajaib, pria ini pun pergi ke lantai dua rumahnya, pria ini membuka dompetnya dengan keinginan memiliki sim Benar saja di dalam dompet itu ada sim, tapi dia baru ingat tidak punya kendaraan, apakah bisa dompet itu mengeluarkan mobil?